Restro yang menyajikan makanan Sunda biasanya tampilannya Sundanis banget, tapi tidak dengan ini. Restro ini memiliki desain yang modern, minimalis, dan elegan. Bikin kita betah untuk makan di tempat ini. Ditambah, disini kita bisa menempatkan pemandangan pesawahan Bayongbong yang asri. Sesuai namanya, inilah Louis Asri. Tentunya, disini menyajikan berbagai menu makanan dan kopi yang bisa kamu pilih untuk memanjakan perut kamu. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Bayongbong untuk mengajak kamu makan dengan sajian yang istimewa. Yuk kita simak! Mari kita lestarikan wisata lokal untuk meningkatkan perekonomian lokal. Klik subscribe channel ini bersama kita memajukan wisata lokal. Rasanya jarang sekali channel Youtube yang antah-berantah ini membahas tentang kuliner. Apalagi kulineran di tempat yang mewah seperti ini. Ya, inilah Louis Asri, salah satu restor di Garut yang menyajikan berbagai menu makanan, terutama makanan Sunda dan kopi. Biasanya, restor-restor seperti ini tempatnya Sundanis banget ya, bentuknya saung-saung atau lesehan. Tapi, berbeda dengan Louis Asri. Louis Asri ini memiliki tampilan interior dan eksterior yang modern, minimalis dan sangat elegan. Ketika kamu masuk, sudah terasa sekali kesan elegan tempat ini. Tempat duduk di sini sudah disusun dengan sangat estetik. Ada berbagai macam tempat duduk. Ada di dalam seperti ini, di luar, dan bagi kamu yang suka merokok, tidak perlu khawatir. Karena di sini ada menyediakan tempat duduk khusus untuk merokok. Dan tentu saja, di sini juga ada tempat duduk PIP yang lebih estetik lagi. Bagi pengguna kursi roda, tidak perlu khawatir. Di sini juga menyediakan akses khusus untuk pengguna kursi roda. Bagi yang ingin merasakan suasana outdoor, teman-teman juga bisa memilih di area belakang. Di sini juga kita bisa dengan jelas melihat pemandangan kesawahan bayang bong yang sangat asri. Dan lagi, kita juga bisa mendengarkan suara beriak air, karena memang tempat ini berada di pinggir alih. Pokoknya ini restro yang fotogenik banget. Begitu kamu masuk, kamu akan disapa oleh pelayar di sini untuk menanyakan tentang resort pasi. Lalu pelayar akan mengatakan kamu ke tempat duduk yang sesuai dengan yang kamu pilih. Bagaimana dengan menunya? Di sini tentu saja menyajikan berbagai menu yang menggugah saudara. Tapi tentu saja harga yang ditawarkan sesuai dengan kemewahannya. Tidak bisa dikatakan murah, tapi mungkin bisa dibilang sesuai lah. Saya pesan nasi duduk oncom dan ayam goreng komplit, serta minum kopi cappuccino dingin. Rasanya sangat nikmat, apalagi saya menikmatinya di saat hujan. Bagi yang ingin kopi, di sini ada bar kopi juga ya, yang menyediakan berbagai macam kopi. Lebih detil tentang menunya, teman-teman bisa akses menunya secara online ya. Di sini sudah sangat lengkap, menampilkan berbagai macam menu yang tersedia di Lumi Asri. Teman-teman bisa klik linknya di deskripsi ya. Selain fotogenik, di sini juga tersedia area bermain untuk anak-anak. Yang bisa kamu memanfaatkan untuk bermain bersama buah hati kita. Ada masjid yang sangat indah untuk kita sholat. Selain resto yang estetik, tempat ibadah di sini pun tidak kalah estetik. Lalu kita juga disediakan tempat parkir yang cukup luas, yang bisa menampung banyak mobil dan motor. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya, memikirkan di mana parkir kendaraan kamu. Selain itu, kebersihan tempat cuci tangan dan toiletnya pun terbilang terjaga dengan baik. Pokoknya ini salah satu alternatif resto yang tidak hanya menyediakan menu yang menarik, tapi tempat yang installable, fotogenik, elegan dan terlihat mewah. Nah, teman-teman yang sedang mencari tempat makan yang estetik dengan menu yang beragam, mungkin bisa mencoba loisnya sendiri. Sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini ada perlahan-lahan, silakan klik subscribe, like dan juga share. Jika ada pertanyaan, kritikan dan saran, silakan tinggalkan di sini. Terima kasih telah menonton!